Manajer Raffi Ahmad yang bernama Rio, bongkar rahasia Ricis di tengah perhara rumah tangganya dengan tuku Rian. Rio yang sempat bertemu Ria Ricis bahkan memponcengnya saat bertemu di Bandung pun juga mengaku, jika Ricis sempat cerita sedikit terkait perhara rumah tangganya dengan Rian. Namun tidak disangka pertemuan tersebut justru membuat dirinya menjadi sasaran hujatan pedas netizen hingga dituding sebagai penyebab kehancuran rumah tangga Ricis dan Rian. Di sisi lain, Dr. Adit yang notabene adalah mantan kekasih Ricis dan sempat bertemu dengan Ricis di suatu acara pernikahan baru-baru ini, juga terseret dalam perharap perceraian Ricis dan Rian. Lantas seperti apa tanggapan menohok Dr. Adit atas isu Ricis yang tidak disentuh suaminya sejak melahirkan putri mereka, Moana? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Di tuding sebagai biang penyebab perharap perceraian rumah tangga Ricis dan Rian. Dan akhirnya, manajer Raffi Ahmad yang bernama Rio pun memberikan klarifikasi mengapa ia bisa membonceng Ria Ricis di Bandung belum lama ini. Ya, Rio mengaku bahwa saat itu ia berboncengan motor dengan Ricis, hanya sebatas pekerjaan dan hubungannya dengan Ricis pun hanya sebatas teman. Selain itu, menurut Rio, kedepannya akan ada banyak pekerjaan yang akan melibatkan keduanya dan juga mengharuskan dirinya dan Ricis untuk selalu bersama. Mas Rio, gimana nih sebagai teman? Ya, itu lagi ini aja, lagi ada giat bareng di Bandung. Aku ngewakilin AA, karena waktu itu harus syuting, aku ngewakilin. Dan emang ada tiba-tiba harus riding bareng tuh sama Mas Gibran, sama Kang Emil. Terus Ricis cuma kenalan sama aku, yaudah, kita bareng. Itu gara-gara itu ya? Gara-gara itu cuma jadi rame, nggak tahu. Kita dekat cuma sebatas pekerjaan, mungkin kedepannya ada banyak menyakgiat yang akan bareng juga. Didoain aja, Pak. Namanya juga kehidupan dan rumah tangga. Kita mohon doain aja. Rio pun juga menjelaskan, jika awal mula ia bertemu dengan Ricis adalah saat ia masih bekerja di salah satu stasiun televisi. Sejak itu, ia pun sudah sering terlibat kerja bareng dengan Ria Ricis. Namun, Rio pun sempat merasa terganggu. Bahkan ia pun kesal dengan berbagai komentar pedas netizen di Jakarta Maya yang menyebutnya sebagai perebut istri orang dan sebagainya. Meski demikian, Rio pun tidak berniat untuk melaporkan mereka ke polisi. Aku kenal dari dulu, waktu masih aku di, aku dulu kerja di salah satu stasiun TV. Itu udah sering kerja bareng gitu. Cuma kalau sekarang kan aku megang AA, jadi banyak collab juga ya kenal gitu. Wah gila itu ya. Bisa disangka apa, orang ketiga nggak perebut apa? Istri orang lah, macem-macem gitu ada. Karena emang ada beberapa foto yang akunya nempel ke badan dia gitu. Terus di motornya ke dia terlihat senang gitu. Biasa aja aku udah biasa kayak gini, dulu kan beri tawa, dundung-dundung. Cuma yang bedanya dulu nyerangnya ke AA, contohnya ke keluarga, ke Rans gitu. Sekarang nyerangnya ke pribadi. Sempet keselnya orang apa sih gitu, sempet kita ladainin juga dari DM-DM itu. Cuma nyiapain juga ternyata yaudah. Tapi ada yang pengen gue ini nggak seriusin, maksudnya laporin. Tak hanya itu saja, Rio pun juga menanggapi terkait perharap perceraian rumah tangga Ricis dan Rian. Diakui oleh Rio bahwa Ricis saat ini pun lebih menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan. Dan selaku orang yang mengenal Ricis, Rio pun hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk rumah tangga Ricis dan Rian. Saat bertemu di Bandung, Rio pun mengaku tidak berani bertanya soal perharap perceraian temannya itu. Meskipun Ria Ricis pun sempat cerita sedikit soal itu kepadanya. Juga dia saat ini lebih ke menyibukkan diri aja. Aku sih sering ngobrol, beberapa kali pernah ngobrol cuma mendoakan aja cari yang terbaik. Karena kan mau nyambung atau berhenti ya itu udah jadi keputusan. Yang terkait isu perceraiannya mereka nih. Nggak sih, aku pun nggak enak kalau kenain-kenain itu. Ya kalau sempat cerita, sempat cuma nggak yang panjang-panjang. Tapi Mas Ria sempat menanyakan nggak sih kenapa sih Cis akhirnya begini? Nggak, aku nggak boleh nanya. Ini banyak nggak cobaan di rumah tangga yang kalian ambil? Wah banyak. Cobaan. Semua kalau dijalanin mah nggak ada yang berat. Tapi makin ke sini ya makin sejalan, nggak ada yang gimana-gimana sih. Ya cuman kan kalau kata orang, memang jangan membayangkan pernikahan itu indah. Karena pernikahan itu tidak seindah yang dibayangkan. Tidak seindah yang dibayangkan. Anggapan saya mohon doanya. Karena setiap manusia pasti ada, ada apa ya, ada problema kehidupan ya. Kita semua juga yang penting saling mendoakan, saling support, itu aja sih. Pokoknya pasti ada pembelajaran hidup ya. Terus juga pasti lah kalau misalnya, yang penting sih gini kita, Allah tidak menguji, Allah itu menguji hambanya itu pasti sesuai dan kemampuannya itu aja. Mohon doanya saja. Tapi kan bicara status menyerah oke. Pendampaikan mereka perbedaan, oke. Di sisi lain, postingan Ria Ricis yang menyebut jika dirinya merasa trauma untuk memiliki anak lagi. Diduga sebagai imbas perharap perceraiannya dengan Rian heboh di sosial media. Lantas, seperti apa penjelasan psikolog terkait postingan Ricis tersebut? Benarkah curhatan Ricis di sosial media akan menghadirkan jejak digital di kemudian hari dan bisa berimbas kurang baik terhadap mental moana saat ia besar nanti. Kalau orang trauma terhadap anak, hati-hati, kasihan anak ini. Pada satu titik anak itu bisa kemudian mengetris kembali apa yang sudah ditulis oleh ayah atau bundanya, itu akan kemudian dia ingat bahwa kehadiran dia membuat trauma. Pertanyaan saya, apa kalau betul trauma atau tidak? Kalau trauma misalnya karena pada waktu melahirkan, mengalami kesulitan dengan melahirkan, atau pada waktu melahirkan kemudian merasa bahwa kayaknya dia tidak bisa merawat anak, ada baby blues dan sebagainya. Mungkin bisa namanya trauma pada anak ya. Tetapi kalau misalnya tidak, hanya ada punya masalah terhadap pasangan, belum tentu menunjukkan trauma kepada anaknya. Tidak ada bridgingnya tuh, terlalu loncat kalau menurut saya. Kasian kalau anak yang bisa baca itu, di tracing lagi kan, di jejak digital kan tidak bisa hilang sebenarnya. Itu akan kemudian lihat di kapak ibunya menyesal punya anak gitu. Kalau misalnya merasa punya masalah dengan pasangan, ya iya dengan pasangan aja masalahnya. Bukan dikatakan trauma terhadap pemiliki anak. Saya selalu mengatakan, tidak akan selesai masalah kalau diunggah ke media sosial. Yang paling penting, Anda punya kemampuan untuk berkomunikasi yang baik dengan pasangan. Lalu kalau komunikasi itu nggak ada, harus ada apa? Harus ada cari jalan keluar. Gimana caranya untuk bisa tetap ada komunikasi? Tidak berbicara, kabur dari rumah, atau apapun bentuknya, itu tidak menyelesaikan masalah. Beralih dari klarifikasi Rio, terkait namanya yang terseret dalam perahara rumah tangga Rijis dan Rian. Lantas seperti apa pula klarifikasi dokter Adit yang juga sempat disukan sebagai perusahaan rumah tangga Rijis dan Rian. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Intense, investigasi yang tayang satu hari lima kali. Wow, keren banget. Jangan lupa kalian di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intense. Di tengah perahara perceraian Ria Rijis dan Tuku Rian, nama dokter Adit yang notabene mantan kekasih Ria Rijis pun ikut terseret. Ya, tidak ingin diisukan sebagai perusahaan rumah tangga Rijis dan Rian, dokter Adit pun memberikan klarifikasi terkait kedekatannya dengan Ria Rijis baru-baru ini. Diakui dokter Adit, dirinya pun sempat foto bareng dengan Ria Rijis karena kebetulan ia pun menjadi groomsman dan Rijis menjadi bridesmaid di pernikahan sahabat mereka. Jadi kemarin itu kan rekanku Sarah nikah. Dan aku juga gak expect ternyata Rijis disitu sebagai bridesmaid-nya dan aku sebagai groomsman-nya gitu. Terus udah lama memang beberapa waktu gak ketemu sama dia, yaudah layaknya sahabat. Karena kebetulan aku sama Rijis itu dari tahun 2016-2017, berarti hampir 8 tahun sama Rijis gitu. Ya masih berteman baik. Aku sama Rijis ya sahabatan aja, teman-teman saling support. Gak ada tentang masalah, jadi aku kaget ketika kemarin dapet kabar. Aku juga menghargai Rijis, menghargai Rian, cerita lah. Ya kita namanya teman-teman sahabat, ya mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan. Tapi ada beberapa hal yang kita, aku juga gak berani untuk nanya lebih jauh. Bukan kapasitas aku juga. Dan aku kan belum berumah tangga. Sedangkan Rijis udah duluan, 2 tahun yang lalu berumah tangga. Jadi aku sangat-sangat sensitif tidak menanyakan pria-pria itu. Kalau memang dia cerita ya aku dengarkan. Terkait kabar bahwa rumah tangga Rijis dan Rian berada di tubir perceraian. Hal tersebut membuat dokter Adit pun juga merasa sedih. Ia pun hanya bisa mendoakan agar Rijis dan Rian bisa menyelesaikan perahara rumah tangganya dengan baik. Sementara itu, ketika ditanya soal isu Rijis yang tidak disentuh oleh Tukurian sejak melahirkan, putri mereka Moana, seperti apakah tanggapan menohok dokter Adit dari sudut ilmu kedokteran. Sedih ya pastinya. Aku sama, maksudnya sama Rijis, sama Rian juga ketika dapet kabar kemarin, lumayan bikin, karena sebelum baik-baik aja gak pernah ada masalah. Dan mungkin sekarang pun mudah-mudahan kita doakan yang terbaik oleh teman-teman semua disini bisa selesai. Dalam artian selesainya masalah yang selesai, mereka bisa baik-baik lagi seperti semula. Dan aku rasa sebenarnya kemarin pun gak terlalu besar lah bisa diselesaikan insya Allah. Banyak berita-berita yang simpang siur sebetulnya, kayak misalnya aku ngebet untuk balikan, padahal kayak aku temenan sama Rijis nih, aku sahabatan sama Rijis hampir 8 tahun, jadi kita saling support aja dan sama-sama kita doakan yang terbaik. Beralih dari dokter Adit yang angkat bicara, terkait dirinya yang sempat diisukan menjadi perusahaan rumah tangga Rijis dan Tukurian. Lantas, seperti apa tanggapan para sahabat selebriti terkait perharap perceraian Rijis dan Riyad? Di tengah perarah perceraian Riyad Rijis dan Tukurian, terselip pula pro kontra terkait Rijis, yang selalu menjadikan setiap peristiwa pribadi ataupun keluarganya di sosial media menjadi sebuah konten. Apa yang dilakukan Rijis menurut YouTuber Egy Hau adalah hak personal Rijis. Jika netizen tidak suka dengan video Rijis, tidak diwajibkan untuk ditonton, karena tidak ada keharusan bagi followers Rijis untuk menyaksikan setiap video yang diunggahnya ke sosial media. Terkadang memang kalau sesuatu tuh, kita tuh harus melihat kejadiannya, waktunya, apakah kita bagus untuk menyesuaikan dengan mempertanyakan sesuatu hal yang harus terjadi, yang sama kejadiannya gitu. Misalnya kejadian sekarang, apakah harus ditanyakan, kan balik lagi ke kepercayaan orang-orang. Ada yang, ya orang lagi sedih jangan digituin dong. Ada yang begitu, ada yang memang mungkin niatnya peduli, mana nih biasanya di konten yang kita pengen lihat. Ya sebenarnya itu balik lagi ke penilaian masing-masing. Jadi semuanya menurut aku punya hak di sosial media, karena itu bagian dari resiko orang-orang yang berkecimpung di sosial media, apalagi menunjukkan semua aktivitasnya di sosial media. Jadi menurut aku, hal yang dilakukan Kemal itu lumrah sekali, tapi memang kalau aku ditanyakan seperti itu, kalau aku tidak berani untuk menanya itu. Karena aku mungkin lebih nanya dulu, gimana kondisi beliau dibanding menanyakan kontennya, mana kalau aku seperti itu. Menurutku, balik lagi ke kepercayaan orang masing-masing, kalau menurutku sebenarnya sosial media adalah platform di mana kita bisa menunjukkan siapa kita. Karena di sosial media kan banyak orang yang tidak mengenal kita secara langsung, tapi dia bisa mengakses dan bisa menilai atau bisa melihat itu siapa kita. Untuk mengurangi kesalahpahaman terhadap kebiasaan kita seperti apa, ya kita harus menunjukkan di platform kita, kita itu seperti apa, aktivitasnya apa, kesukaannya apa, keluarganya seperti apa. Sebenarnya itu bagian dari hak konten kreator tersebut, mau ditunjukin atau enggak. Aku pun termasuk salah satu orang yang giat banget tunjukin apa yang aku suka, apa yang aku enggak suka. Aku tuh selalu menunjukin di platform aku, sehingga aku tuh enggak perlu capek untuk menjelaskan orang-orang yang tidak kenal sama aku, untuk yang biasanya kan ada aja, kok lu begini? Karena memang mungkin tidak kenal, makanya kita nih konten kreator paling enak adalah untuk menunjukkan siapa kita di sosial media. Karena ya itu tadi, banyak orang yang tidak mengenal kita secara langsung, sehingga mereka coba bisa menilai dari jauh, yang mana itu menimbulkan kesalahpahaman. Karya Ricis adalah salah satu orang yang mungkin pengen mengenalkan semua apa yang dia punya, dari keluarga, dari aktivitasnya, dan aku itu tidak salah sama sekali, semua bagian dari hak. Karena harusnya kalau kalian tidak cocok dengan konten kreator Ricis, tinggal tidak nonton. Karena ini, menurut aku ya, balik lagi kita tuh tidak bisa mengontrol penilaian orang lain, kepercayaan aku. Makanya, apapun yang kita upload, biarpun itu niatnya sebenarnya tidak maksud untuk mengeprovisitasi kejadian tertentu, ya kan orang mah tetap aja penilainya beda-beda. Tapi kan balik lagi ke niatnya, ada mungkin karya Ricis emang pengen mendokumentasikan kejadian itu, biar ketika suatu saat dia kangen atau apa, dia bisa nonton itu. Bahkan, kalau aku nanggapnya, mungkin dari konten kreator Ricis kita bisa belajar, kalau hal positif yang bisa kita lihat adalah, kalau kesedihan juga bisa kita abadikan momennya. Karena kesedihan juga bukan harusnya, harus disedihin doang, ditutupin. Terkadang kita harus share ke orang lain, karena saya yakin banyak orang yang terwakili, sama kontennya Ricis juga di luar sana. Kita harus objektif. Perahara perceraian Ricis dan Rian yang kini dalam proses perceraian, di pengadilan agama Jakarta Selatan, membuat sejumlah selebriti pun ikut merasa prihatin, dan juga mendoakan yang terbaik untuk rumah tangga Ricis dan Rian. Saya secara pribadi enggak kenal, cuma tapi saya tahu, ya semoga diberikan yang terbaik, apapun isiannya. Ya, buat adik kita, Ria Ricis, semoga apapun masalahnya bisa diselesaikan dengan baik, dan kalau memang keputusan sudah dibuat, semoga juga dilancarkan dan dikuatkan, dan walaupun mungkin nanti pada akhirnya secara pengadilan sudah diputuskan untuk berbisa, mudah-mudahan Tali Silaturahmi tetap ada, dan kalian berdua gimana pun juga sudah punya keturunan, punya anak yang tetap butuh sosok ayah dan ibunya, jadi mudah-mudahan statusnya saja, tapi Tali Silaturahmi terutama untuk anak tetap dijaga. Yang terbaik ya? Tali Silaturahmi lihatnya mungkin ya namanya hubungan, pastikan ada baik atau tidak baiknya, mungkin itu sudah dititik akhirnya lah gitu, pastikan sudah dipikirkan baik-baik, apalagi Ricis dan suaminya ini kan sudah punya anak gitu kan, ya menurut gue memang, ya itu keputusan terakhir untuk Ricis, ya mudah-mudahan sih keputusan ini, ini tidak apa ya, maksudnya tidak salah lah, mungkin ini yang terbaik lah buat Ricis dan juga suaminya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi, setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore dan 6 sore, dan Sabtu, tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore dan 6 sore, tentunya hanya di Youtube Channel, dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi. sub indo by broth3rmax